Pemirsa dan kami yang masih bersama pengamal sepak bola, Ma'ruf L. Rumi. Bung Ma'ruf, masih bersama kami, Bung Ma'ruf? Ya. Baik, Bung Ma'ruf tadi Anda sempat sampaikan bahwa untuk pelatih saat ini, ini pendekatannya agak berbeda daripada pelatih-pelatih sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita merujuk ke belakang, untuk Persib sendiri sudah memenangkan 3x Liga 1, kalau saya tidak salah, benar Bung Ma'ruf? Betul. Baik, kalau misalkan dari sudut pandang Anda, ini apa yang membedakan mungkin dari segi strategi ataupun dari pelatihan Persib pada waktu tahun 1994-1995-2014 dan tahun ini? Bung Ma'ruf, silakan. Kalau bicara 1994-1995, TV masih belum melihat TV saya. 1994-1995, jadi agak jauh pendekatannya. Tapi gini, setiap pelatih pasti punya formula. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Kemudian kita bisa apple to apple membandingkan bahwa periodenya akan sama. Periode Liga juga itu kan juga berbeda-beda dari setiap musimnya. 1995 misalnya, itu adalah ketika juga ada model final, di mana kemudian Persib Bandung berhasil mengalahkan Petro Kimia Putra waktu itu ya, di partai final yang sangat bersejarah sekali. Kemudian mendapatkan gelar juara lagi di tahun 2014, waktu itu adalah di era Indonesia Super League yang Persib Bandung menjadi juara. Baru kemudian sekarang mereka mendapatkan gelar juara. Nah, dalam periodisasi itulah yang menurut saya menjadi salah satu kunci bagaimana kemudian di Liga Indonesia, tidak selalu tim itu ketika pelatihnya sama, kompensi materi kompensi yang mungkin sama, itu kemudian mendapatkan gelar yang, atau kemudian mendapatkan hasil yang sama. Di 2014, menurut saya adalah situasi di mana memang sepak bola ini juga baru-baru agak sedikit berpindah dari sistem kompetisi yang awalnya sempat dua wilayah, kemudian menjadi satu wilayah. Dan itu menurut saya juga perlu pendekatan yang berbeda. Jadi, setiap periodisasi pasti berbeda, dan entah itu kondisi dari sistem kompetisinya, kondisi dari internal timnya, dan kemudian memang taktiknya. Tapi kalau kita bicara era sekarang, menurut saya adalah ini menjadi salah satu pencapaian terbaik yang kemudian terlalu agak jauh, kalau kemudian kita bandingkan di era tahun 2014, atau bahkan ketika di awal-awal Liga di tahun 1945. Agak berbeda, Jo, apakah karena untuk tahun ini untuk pemain naturalisasinya lebih banyak? Bung Maruf, atau seperti apa? Jadi, kalau kita bicara di level klub, selama tim itu bisa mendatangkan pemain dengan bayaran berapapun, maka itu tidak ada masalah. Jadi, tidak peduli apakah dia naturalisasi, tidak peduli apakah dia pemain naseng atau tidak, tapi selama klub bisa membayarnya, maka tidak ada kendala. Nah, bagaimana dengan Persibandung? Memang Persibandung agak mendapatkan berkah ketika memiliki beberapa pemain yang taruhlah pemain naturalisasi, seperti maklub misalnya. Itu membuat kuotanya, kuota pemain asingnya menjadi agak lebih ekstra dibandingkan dengan kemudian memurni pemain asing. Tapi, kalau kemudian klubnya memang mampu, ya tidak apa-apa, karena klub itu kan bicara soal profesional. Yang membedakan antara klub dengan timnas adalah, kalau klub itu adalah, mereka harus bicara soal profesionalisme, dia bicara soal profit, kemudian bicara soal gelar. Jadi, itu yang paling penting untuk sebuah klub profesional. Jadi, semakin mereka punya pemain bagus, artinya mereka finansial, mereka bagus. Dan Persib bisa melakukan itu. Dilihat secara keseluruhan musim ini, atau dalam 3 musim, 4 musim terakhir, Persibandung adalah salah satu tim yang secara kontinu, mereka, secara finansial mereka aman. Mereka tidak pernah terdengar soal isu bagaimana keterlambatan membayar gaji pemain. Mereka tidak pernah terkait isu bagaimana kemudian mereka tidak bisa melunasi pembayaran pemainnya. Tapi, yang kita lihat, mereka bisa memecahkan rekor-rekor untuk mendatangkan pemain-pemain dengan gaji mahal. Maklok adalah salah satu pemain asing termahal di Liga Indonesia, dan dia bisa mendatangkannya. Siro Alves, meskipun belum pernah mendapatkan gelar juara di Liga 1, tapi bagaimana kemudian, dia adalah pemain yang sangat konsisten di Liga 1 dengan goal-goal yang diciptakan ketika masih bersama dengan Persikabu. Sama ketika mereka mendatangkan Projan Noda juga, dengan reputasi sebagai pelatih yang memberikan banyak gelar di Liga Malaysia, maka tentu nilainya tidak mudah, tidak murah. Jadi, menurut saya, salah satu poin yang paling penting adalah bukan soal jumlah pemain naturalisasinya, bukan soal jumlah pemain asingnya. Kalau selama tidak menyalai regulasi, tidak ada masalah. Justru, ketika pemain, ketika klub bisa mendatangkan pemain, dengan nilai mahal, pemain bagus, maka itu adalah klub yang bisa dikatakan mereka sehat secara finansial, dan itu yang diharapkan dari sebuah sistem kompetisi profesional. Jadi, tidak ada masalah. Kita lihat misalnya, Real Madrid, ya tidak masalah, tapi dia bisa mendatangkan pemain-pemain bintang dengan Los Galacticos. Manchester City tidak ada masalah. Jadi, yang paling penting adalah, justru bicara profesionalisme, bicara soal finansial klub yang bagus, yang kemudian bisa ditunjang dengan prestasi. Kalau mereka punya pemain bagus, punya finansial yang bagus, maka prestasi kemudian tinggal mengikuti, dan disitulah akan timbul fanatisme, dan diharapkan bisa membuat klub kembali bisa berkembang di musim selanjutnya. Jadi, tidak ada masalah soal pemain naturalisasi, atau tidak naturalisasi. Baik, berarti kan untuk saat ini, Persib sedang merayakan euforianya, menjadi juara Liga 1. Untuk kedepannya nanti, ini kalau menurut Anda, event apa nih, yang akan diikuti oleh Persib sendiri, dan kira-kira untuk para pemainnya sendiri, apakah akan menurunkan orang yang sama seperti malam hari ini? Ya, pertama, tentu Persib punya pulang untuk tampil di Pentas Asia, yaitu di PLFC. Itu punya potensi pasti, karena mereka sebagai juara. Biasanya kalau di FC, yang menjadi wakil adalah tim juara dari Liga Domestik, atau kemudian tim yang biasanya, yang dulu pernah disebut sebagai Piala Indonesia, tapi sekarang berarti juara dan error up, yang akan tampil untuk di level Asia. Itu satu. Jadi, ini adalah kesempatan terbaik Persib untuk kembali tampil di level Asia, setelah terakhir kali mereka melakukannya di tahun 2015. Dan dengan materi pemain yang mereka miliki, kalau tidak terlalu banyak perubahan, saya pikir Persib punya potensi untuk bisa bersaing secara kompetitif di level Asia. Itu satu. Yang kedua, tentu adalah akan sangat menarik terkait dengan bagaimana komposisi pemain Persib di musim depan. Apakah mayoritas pemain-pemain sekarang itu masih akan tetap dipertahankan atau tidak? Apakah Persib masih punya ambisi yang sama untuk kemudian bisa mempertahankan gelar juara, dan itu berarti mereka harus mempertahankan beberapa pemain utama mereka, kemudian ditambah misalnya dengan beberapa pemain yang diharapkan bisa menjadi substitut atau bisa melengkapi dan bisa menambah kekurangan yang ada. Yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai kemudian stigma bahwa tim yang juara di musim sebelumnya, untuk musim depan biasanya justru mereka mengalami penurunan performa. Jadi ini paling ditunggu oleh Persib Bandung. Kenapa? Karena ketika tim masih penasaran, pasti mereka akan melakukan banyak cara untuk kemudian bisa mendapatkan gelar juara. Tapi setelah mereka mendapatkan gelar juara, biasanya ada rasa, oh ya sudah, sudah juara. Berarti tinggal bagaimana memaintenance supaya timnya kembali tampil bagus meskipun tidak harus mendapatkan gelar juara. Jadi ini harus jaga betul oleh Persib Bandung. Baik, berarti memang sesuai pepatah ya, untuk meraih ini sebenarnya lebih mudah daripada untuk mempertahankan. Ini bagaimana PR-nya dari teman-teman Persib sendiri dan pelatih ya, untuk menjaga mood mereka agar tetap bisa mempertahankan kemenangan mereka di musim depan, begitu kurang lebihnya. Tapi kalau misalkan dari pelatihnya sendiri, jika ingin mengotak-ngatik dari pemain, apakah bisa ada peluang untuk memenangkan di skala Asia nanti nih? Bung Maruf. Ya, tentu kalau kita bicara peluang, rutenya memang agak panjang ya, karena untuk rute di PLF, di level Asia khusus untuk sepak bola Indonesia atau Liga Indonesia itu masih cukup panjang. Pertama, mereka harus tampil dulu di fase grup. Fase grup untuk zona Asia Tenggara. Yang kedua, setelah itu mereka akan tampil namanya di putaran, di semifinal untuk zona Asia Tenggara, semifinal, dan baru kemudian mereka tampil di final. Itu hanya untuk bagaimana mereka bisa tampil di babak utama untuk di PLFC. Jadi rutenya memang panjang. Apakah Persibandung punya potensi? Tentu ini sangat terkait dengan komitmen atau keinginan dari manajemen dari Persibandung untuk mereka bisa memperkuat timnya supaya menjadi lebih kompetitif. Kenapa? Karena tentu levelnya berbeda. Wakil yang dihadapi berbeda. Kualitas yang dihadapi berbeda. Jadi pasti dibutuhkan pemain yang punya kualitas lebih untuk bicara di level Asia. Saya ingin mengambil contoh misalnya seperti Bali United. Bali United adalah salah satu tim yang secara finansial mereka bagus. Mereka juga pernah punya pemain-pemain bagus. Tetapi ketika mereka tampil di level Asia justru penampilan mereka tidak terlalu bagus. Mereka sulit untuk bisa lolos dari grup. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Bahkan butuh nilai lebih. Tapi PSM Makassar yang secara mungkin pemain tidak terlalu menter yang dibandingkan dengan Bali. Tapi justru mereka bisa tampil lebih menjanjikan. Baik. Bung Makruf, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam menginformasikan kepada para penonton untuk para bobotoh yang setengah merayakan Persibandung menjadi juara Liga 1. Salam sehat, Bung Makruf. Terima kasih telah menonton!